Wirsa Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Harun Masiku, mantan caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, kini masih buron. Tersangka pun dikabarkan pernah dijemput sang istri dan bersembunyi di rumah istrinya di Goa Sulawesi Selatan. Sementara KPK menyebut ada kekeliruan sistem dari pihak imigrasi yang nyatakan Harun Masiku berada di luar negeri. Rumah mertua yang juga ditempati istri Harun Masiku ini terletak di sekitar persawaan kejamatan Bajengkaweteng Goa Sulawesi Selatan. Rumah ini diduga pernah dijadikan sebagai tempat persembunyian Harun Masiku pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus suap komisioner KPK Wayu Setiawan. Namun keberadaan Harun Masiku di rumah ini dibantah istrinya. Istri Harun mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan suaminya sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kita tidak mungkin sembunyikan dia karena ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena kalau kita sembunyikan, pasti keluarga juga akan membawa. Jadi memang Pak Harun tidak pernah datang ke sini? Tidak pernah. Beberapa bulan terakhir dia tidak pernah muncul ke sini. Itu pun tanggal 31 Desember dia sempat ke Makassar. Tapi dia tidak ke rumah. Dia tidak ke sini. Tak hanya itu, istri tersangka dan buruanan KPK ini bahkan pernah menjemput sang suami di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Namun beberapa hari kemudian, Harun langsung ke Singapura dan balik ke Jakarta. Istri Harun Masiku pun berharap agar Harun menyerahkan diri ke KPK. Sementara itu, Komisi Pemerintahan Korupsi terus memburu tersangka suap yang melibatkan Komisioner KP Wahyu Setiawan, yaitu Harun Masiku. KPK menyebutkan, ada kekeliruan sistem dari pihak imigrasi yang menyatakan Harun Masiku berada di luar negeri. Masih dari imigrasi, karena kewenangannya dia mengetahui, mencari lalu lintas orang, pada saat itu menginformasikan keberadaannya sedang di luar negeri. Itu informasi, salah satu informasi. Yang kemudian, kami juga tidak hanya berpatokan pada itu, karena faktanya tanggal 13 Januari kami juga mengeluarkan surat cegah. Artinya, informasi tidak hanya dari situ. Kini KPK dan kepolisian telah menetapkan Harun Masiku sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Dari Goa Solusi Selatan dan Jakarta, tim liputan kontributor INews melaporkan.